Halo guys, balik lagi dengan saya Dadan Kali ini saya akan mengunboxing produk dari Sony Ini soundbar ya, tipenya HTS 100Hz Nah, nanti seperti apa fitur dan keunggulannya Jangan kemana-mana ya, check it out Oke, kita langsung saja lihat bungkusnya ya Disini ada soundbar Nah, ini mungkin bahasa-bahasa lainnya Tipenya HTS 100Hz Nah, ini tampilan dari newsnya Oke, kita lihat ada fitur apa saja 120W Kemudian sudah support HDMI Dan bisa koneksi Bluetooth tentunya Nah, untuk speaker ini Sudah menggunakan teknologi HESPORTS Front Surround ya, dari Sony Kemudian sudah Dolby Audio juga Nah, pastinya suaranya lebih bagus dengan Dolby ini Kemudian ada Clear Audio Plus Nah, disini kelihatan ukurannya ya 90 cm Kalau tipenya 49 inch, pas banget Nah, ini dusnya unik, mudah Kalau belanja soundbar ini Ini jadi ini ya Keren ya Tinggal bawa-bawa aja kayak gini Oke Kita lihat belakangnya Nah, untuk di belakangnya sendiri disini Sama ya 120W total Enjoy powerful sound Kemudian koneksinya nih Atau inputnya Bluetooth USB Dan HDMI IRC Nah, biasanya soundbar Ada subwoofer-nya Cuman kalau yang tipe ini Dia tidak ada subwoofer-nya Kalau disini sih Wofer plus tweeter Port gritter sound detail Nyatu disini ya Oke Langsung saja kita unboxing ya Ini buka Dapat apa saja nih dalamnya Langsung disini ada remote Nah, remote-nya seperti ini ya Ada tombol power Input Auto sound Volume Dan tombol Multiplayer ya Kemudian ada Kabel power Yang terpisah ya Dapat baterai juga Oh, disini sudah include Kabel optik ya Jadi kalau misalnya TV-nya Ada input optik Nah, bisa Pakai kabel optik Atau TV-nya sudah smart TV Ada bluetooth-nya Nah, langsung saja Lewat bluetooth ya Jadi tanpa kabel Kemudian ini Buku petunjuk ya Dan brosur Ini bukunya tebal banget Oh, ini sama kartu garansi Oke, langsung saja Kita cek barangnya Hei Oke guys Ini dia unitnya Soundbar Sony HTS 100F ya Oke Kita mulai dari sini Ada logo Sony ya Lihat bahannya Kita lihat teksturnya ya Sangat elegan teksturnya Nah, ini touch screen ya Nah, ini touch screen ya Disini ada 5 tombol Ini tombol power Kemudian tombol input Dan ada tombol bluetooth ya Ini Touch screen tinggal pencet gini aja Dan ada tombol volume Nah, disini Ini indikator Ya, coba kita nyalain saja Nah, ya Jadi indikatornya disini Hanya kedap-kedip ya Nyalakan sedikit Nanti disesuaikan dengan Tulisan disini Misalnya TV Berarti Sedang menggunakan input TV Atau misalnya disini Bluetooth Untuk bluetooth Lampunya warna biru ya Di sebelah sini Berarti dia bluetooth Nah, kita coba aja Disini inputnya Oh ya, pindah ya Kalau ke USB USB Pindah lagi Misalnya Ke TV Atau ke bluetooth ya Kalau bluetooth Bisa langsung sini Untuk firing juga bisa Jadi firing itu Kalau misalnya Sebelumnya Perangkat ini Sudah terkoneksi ke TV ya Terus kita mau Konekin ke handphone Nah, itu kita Untuk melepaskannya Harus Dengan firing dulu Caranya Dengan menekan Tombol bluetooth ini Kurang lebih 5 detik ya Nah, kalau kedip-kedip Seperti ini Ini artinya Dia sedang firing Ini kalau secara langsung Kelihatan disini Ada Wover dan Twitter Nah, ini tagline-nya Tadi ya 120 Watt RMS Kemudian inputnya HDMI Bluetooth USB Dan menggunakan Fitur immersive surround sound Cara ini ya Koneksi bluetooth Nah, untuk bagian belakangnya Sebelah sini ada Kabel power Nah, lubang disini Digunakan untuk Kalau misal Contarnya mau kita gantung Jadi nanti Baut ya Atau screw Nah, nanti Dua screwnya Sebelah sini Satu Sebelah sana Satu Ditinggal Disamakan Ratakan saja Sini Nanti Nunci Ini untuk Pegangan Kemudian Nah, inputnya Sebelah sini Nah, inputnya Sebelah sini ya Ada HDMI Input Atau port Optik Dan Port USB Oke Setelah ini Kita Coba Perangkatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga Subscribe, like, dan share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton